Intro Hai Libra, mengapa impian Libra belum terwujud, bisa atau tidak? Bacaan ini sangat umum, teman-teman nonton juga untuk bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascendant atau Rising teman-teman, siapa tahu ada energi teman-teman yang nyantol di Zodiac teman-teman yang lain ya. Libra, fikirkan satu impian yang sangat ingin kamu wujudkan, bisa atau tidak, kirim energinya pada pembacaan kartu tarot saya ini ya. Libra, impian Libra, mengapa impian Libra belum terwujud, bisa atau tidak? Libra Oh, love spell, mantra cinta Oke, kita lanjut Libra Libra, mengapa impian Libra belum terwujud, bisa atau tidak? Three of Wands Nine of Wands King of Swords Knight of Wands Ace of Cups Di bottom of the deck ada The High Priestess Oke, Libra, sepertinya kamu tabah banget ya, menunggu seseorang yang bisa kamu taklukkan dengan mantra cinta kamu. Impian kamu adalah dicintai, disayangi. Kamu ingin bisa merasakan bagaimana rasanya dicintai, disayangi, dan diingat, diperhatikan, diprioritaskan. Mungkin selama ini kamu selalu memprioritaskan orang lain, mengingat orang lain, selalu responsif terhadap orang lain atau orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu belum mendapatkan itu dari siapapun, hingga kamu menginginkan impian yang sederhana, sudah banyak dicapai oleh orang lain, tapi justru kamu belum bisa mewujudkannya. Oke, dan kamu sangat tabah, menunggu, sampai kamu menemukan seseorang yang benar-benar tulus, mencintai kamu, menyayangi kamu. Kalau ini di area karir, pekerjaan pun, kamu ingin adanya orang yang tulus bekerja sama dengan kamu, tanpa memanfaatkan kamu. Tanpa memanfaatkan potensi kamu, kelebihan kamu, bakat kamu, atau hal-hal yang ada di dalam diri kamu. Oke, dan Ace of Cups yang ini tentang harapan, selain impian ini juga adalah harapan. Impian itu bisa terwujud atau tidak, tetapi kalau harapan, kamu merasa suatu saat nanti, kamu akan bisa menemukan seseorang yang benar-benar care dengan kamu, soulmate-nya kamu, atau seseorang yang benar-benar tulus lah, bisa bersama dengan kamu dalam kehidupan kamu, entah itu dalam partner bisnis, kerja, ataupun pernikahan, relationship ya. Apakah kamu bisa, Libra, mewujudkan impian kamu ini? Jawabannya bisa, tapi kamu harus membuka batas. Di sini Nine of Wands, kamu menutup diri, kamu membatasi diri, kamu membangun tembok tinggi, agar kamu bisa berlindung di dalam tembok perlindungan kamu, dan kamu merasa nyaman di zona yang kamu bangun. Kamu defensif ya, Libra. Ada rasa ketidakpercayaan diri kamu, harapan kamu kuat banget di dalam batin, tapi satu sisi juga kamu pesimis. Kayaknya gak ada orang yang setulus itu deh di dunia ini, gitu. Jadi, kayaknya kamu itu pesimis, tidak bisa menemukan orang yang seperti kamu di dunia ini. Maka impian kamu bisa terwujud, asal kamu berharap yang lebih tulus, berharap dengan optimis, Libra. Yakin bahwa ada seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu, yang tulus, yang caring dengan kamu, yang peduli dengan kamu. Tapi tidak cepat, karena The High Priestess ini menunjukkan kamu harus sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan kamu, dan dalam memberikan banyak cinta di orang-orang, di dalam kehidupan kamu. Knight of Wands dan King of Swords, Libra, kamu sudah punya target. Ada target yang sudah kamu tentukan dalam relationship atau asmara, kamu mengimpikan seseorang ini datang untuk kembali menjalani relationship dengan kamu atau menikah dengan kamu. Kamu mengharapkan seseorang ini yang peduli kepada kamu, yang caring dengan kamu, yang memprioritaskan kamu. Dan seseorang ini bisa saja sudah pernah ada di dalam kehidupan kamu dulunya, tapi saat ini kamu kehilangan dia atau dia kehilangan kamu. Intinya kalian berdua sudah tidak bersama. Tapi seseorang ini energinya King of Swords. Seseorang yang punya sikap mengekang kamu, ngeproteksi kamu. Kamu sudah merasakan bagaimana kamu terhubung dengannya di masa yang lalu, banyak impian kamu yang tidak bisa terwujud. Banyak potensi atau bakat kamu yang tidak berkembang. Kamu mandek, hanya mengabdi di dalam hubungan ini bersama dengan dia. Tapi ketika kamu sudah lepas dari dia, kamu bisa mewujudkan impian-impian kamu yang lain, dengan pengorbanan melepaskan impian kamu bersama dengannya. Kalibra, kalau ini terkait dengan bisnis ataupun pekerjaan, maka kedepannya ini bisa terwujud. Kamu akan punya kesempatan baru untuk menjalin kerjasama atau relationship. Tetapi tentu saja ketika kamu menjalin kerjasama ataupun relationship, kamu berhadapan dengan seseorang yang sifatnya itu memerintah kamu, penuh aturan, terkesan bosi ya, terkesan mengintimidasi kamu, dan mungkin kamu akan harus, dan kamu harus patuh, taat pada peraturan-peraturan yang diretapkan. Karena energi kamu adalah libra, energi keseimbangan dan kestabilan, mungkin kamu akan terhubung dengan seseorang yang nanti jalan pikirnya berbeda dengan kamu. Kalau kamu mengharapkan dia lebih halus memperlakukan kamu, menyukai kamu, atau bisa berbuat baik kepada kamu, maka ini tergantung bagaimana kamu bisa menjalin partnership yang baik dengannya. Dan kalaupun kamu di sini dengan kartu love spell punya impian memiliki teman yang banyak, disukai oleh banyak orang, ini bisa terlucit asal kamu membuka diri. Ada cara pikir kamu, cara pendang kamu, atau batasan yang kamu bangun, sehingga kamu tidak terlihat fleksibel dengan orang-orang baru. Terkesan juga kamu tidak humble. Kamu punya sisi ideologi dan idealisme yang tinggi. sehingga sebanyak apapun bumbu cinta, mantra cinta yang kamu tebarkan, tidak akan menarik banyak orang, tetapi hanya akan menarik orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu, satu frekuensi dengan kamu. Oke? Dan orang-orang itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Oke. Libra, kalau kamu di sini tidak tabah dan terburu-buru dalam menjalin relationship, atau menjalin kerjasama partnership dengan orang lain, maka memang yang terlihat adalah kamu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengambil banyak keuntungan dari kamu. Karena impian kamu sangat simpel, dan tersebar di mana saja, tidak sulit untuk meraihnya, kamu harus memahami dulu. Mungkin ekspektasi kamu yang terlalu tinggi terhadap rasa cinta dan kasih sayang, atau kamu yang terlalu impulsif, berlebihan dalam memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, sehingga ekspektasi kamu untuk balasan cinta yang sama atau lebih dari apa yang kamu berikan ini terlalu tinggi. Sehingga kamu sering dihadapkan pada realistis kenyataan bahwa apa yang kamu berikan tidak selalu berbuah manis. Jadi kamu sepertinya harus menganalisis emosional kamu. Harus lebih tabah, harus lebih tegas, dan tidak berlebihan dalam memberikan cinta dan kasih sayang secukupnya saja, karena ini mantra cinta. Kalau berlebihan itu bisa mabok ya. Tapi kalau pas, maka rasanya juga akan sesuai dengan porsinya. Begitu juga ketika kamu memberikan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, tidak perlu berlebihan yang pas-pas saja, secukupnya saja, maka kamu tidak akan berekspektasi tinggi terhadap apa yang akan kamu dapatkan nantinya. Librah ya. Oke Librah, saya Fikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share video ini. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas segala partisipasi teman-teman di channel ini. And thank you for watching. Bye-bye Librah. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala. Terima kasih atas segala.